Oke cuy di video kali ini gue akan share kepada kalian bagaimana cara memperkuat tim di game eFootball 2024 versi mobile Oke kita langsung saja ke panduannya Pertama langsung saja teman-teman klik di bagian taktik permainan Nah disini merupakan tempat untuk teman-teman mengatur strategi ya teman-teman Yang pertama yang perlu teman-teman lakukan adalah teman-teman pilih manajernya teman-teman Pilih manajer yang sesuai dengan gaya main tim yang teman-teman pakai Jika teman-teman suka penguasaan bola Maka teman-teman pilih pelatih yang memang rating tingginya itu di penguasaan bola Contohnya kayak ini nih Louis Roman nih ratingnya paling tinggi penguasaan bolanya itu 87 Setau gue Louis Roman ini yang paling tinggi untuk gaya main penguasaan bola Kemudian jika teman-teman gaya main timnya itu senang dengan gaya main tim serangan balik cepat Teman-teman harus ubah dulu pelatihnya yang sesuai dengan serangan balik cepat Disini gue contohkan untuk yang serangan balik cepat itu rating paling tingginya itu ada di Zettler teman-teman Zettler nih serangan balik cepatnya ini ratingnya 87 Nah ini gue sudah ubah Nah selanjutnya ini kan masih di gaya main timnya ini masih di penguasaan bola Teman-teman ubah dulu gaya main timnya kemudian pilih serangan balik cepat Nah bakalan sesuai teman-teman dengan gaya main tim dari pelatih ini Ini Zettler nih serangan balik cepatnya 87 Jadi gue sudah pakai gaya main timnya serangan balik cepat Jadi seperti itu teman-teman pastikan teman-teman pilih manajer dan gaya main tim yang sesuai dengan keinginan teman-teman Nah selanjutnya yang perlu teman-teman perhatikan yaitu di formasinya teman-teman Silahkan teman-teman gunakan formasi yang sesuai atau paling nyaman teman-teman pakai untuk gaya main tim yang teman-teman biasa pakai Biasanya jika teman-teman sering melakukan serangan dari sisi dari sisi samping Teman-teman bisa pakai yang pakai LWF atau RWF teman-teman Misalnya disini ada formasi 4123 atau 343 Nah kayak ini kan teman-teman bisa lihat disini ada LWF dan RWF Kemudian didukung dengan 2 AMF ya teman-teman Selanjutnya dibelakangnya ada DMF Nah ini contoh ya teman-teman Teman-teman bisa gunakan formasi yang lain yang menurut teman-teman nyaman dipakai untuk gaya main tim yang teman-teman pakai Misalnya disini serangan balik cepat Nah disini gue pakai yang formasinya dengan 3 penyerang Kemudian 2 AMF dan 1 DMF Kemudian di 4 back ya teman-teman Selanjutnya setelah teman-teman pilih manajer gaya main tim dan formasi Yang perlu teman-teman setting berikut atau yang perlu teman-teman perhatikan berikutnya Yaitu di pemainnya teman-teman Jadi setiap pemain itu memiliki gaya main yang beda-beda teman-teman Misalnya ini Ronaldinho Ronaldinho ini Gaya bermainnya ini playmaker kreatif Kemudian disini gaya bermain AI ini jago gocek Nah pastikan untuk gelandang ya teman-teman Untuk pemain tengah itu punya Umpan rendah dan umpan lambungnya ratingnya bagus teman-teman Kalau ini Ronaldinho ini kan Karena dia kalian AI nya itu jago gocek Maka di bagian kontrol bola dribble dan dribble akuratnya ini rata-rata di atas 90 teman-teman Dan umpan rendahnya dan umpan lambungnya ini rata-rata 80 an Yang penting masih hijau teman-teman Jangan sampai merah untuk rating itunya Kemudian teman-teman yang perlu perhatikan juga disini Karakteristik ini juga penting nih teman-teman Untuk akurasi kelemah Jadi mau pakai kaki kanan atau kaki kiri itu Tetap enak teman-teman tetap akurat Pakai umpan Misalnya di kalian pemain ini Nah disini ada tipuan silang Kemudian Sebenarnya untuk gelandang tuh yang paling penting tuh Umpan ini teman-teman Kahlian umpan ini Ini kan ada umpan satu sentuhan Umpan tanpa melihat Penandang lengkung luar Lengkung jauh Nah itu sih yang penting Untuk pemain Jadi setiap pemain tuh beda-beda teman-teman Kayak nih Kayak bellingham nih Gaya bermainnya tuh box to box Kemudian kayak nih Ini kayaknya box to box juga nih Nah kan box to box Jadi pastikan Teman-teman tahu dengan Gaya bermain dari Pemain tersebut ya teman-teman Biar teman-teman lebih nyaman mainnya Ada tuh juga Gaya bermainnya tuh Gaya bermainnya tuh Pemburu celah Jika teman-teman bingung Teman-teman bisa lihat di bagian ini Di bagian bawah ini Teman-teman filter Sebenarnya teman-teman pilih Keahlian pemain Nah misal Gue disini ingin cari Pemain tengah nih Yang cocok Yang enak dipakai Disini gue biasanya Nah ini Umpan satu sentuhan Umpan terobosan Umpan berbobot Umpan silang akurat Umpan silang menukik Nah seperti itu Umpan mata elang Penampuan rendah Nah gue Coba tes ya teman-teman Kira-kira ada enggak Dengan Pemain yang gue miliki Nah ternyata enggak ada teman-teman Coba ubah dulu Filternya lagi Ini cuma contoh ya teman-teman Jadi teman-teman bisa sesuaikan Dengan keinginan teman-teman Coba gue pakai Umpan mata elang Ada enggak Pemain yang gue miliki Yang punya keahlian ini Oke Nah ternyata enggak ada teman-teman Ini berarti keahliannya Nilangkan nih Umpan mata elang Nah disini gue contohkan aja dah Umpan berbobot Umpan terobosan Umpan satu sentuhan Oke Nah disini kan ada Ada Ternyata nih Untuk yang punya keahlian umpan Pemain tengah teman-teman Disini Teman-teman bisa pakai Misalnya nih Kayak Modric nih Tiba kita pakai Di DMF Dia sih bermainnya Kayaknya di Oh Kayak Modric nih Teman-teman bisa lihat Yang warna hijau nih Dia tuh Cocoknya bermain Sebagai CMF Dan AMF teman-teman Jadi Jika teman-teman Posisikan dia Di bagian DMF Maka ratingnya Bakal turun nih Ratingnya jadi 82 Seharusnya nih Di atas 94 Oke kita Ubah dulu Pilih peran pemain Kemudian pilih gelandang tengah Nah Disini malah Jadi 97 Jadi naik ya teman-teman Yang rating awalnya 94 Kita dimasukkan Ke sekuat tim Dan diposisikan sesuai Dengan pemain tersebut Maka langsung ratingnya naik Jadi 97 Contohnya seperti ini Jadi silahkan Teman-teman sesuaikan Kayak Modric nih Ratingnya ini bagus Statistiknya ini bagus Untuk umpannya Teman-teman bisa lihat Umpan rendahnya ini 94 Kemudian umpannya 93 Oke seperti itu ya teman-teman Jadi silahkan disesuaikan Nanti bakalan Kerasa ketika teman-teman Gameplay Seiring teman-teman sering gameplay Nanti bakalan tahu Pemain-pemain yang mana Yang Cocok untuk Teman-teman mainkan Di posisi tersebut Jadi seperti itu ya teman-teman Bagaimana cara Memperkuat tim Di game e-football 2024 Versi mobile Selebihnya itu Tergantung dengan Keterampilan teman-teman Memainkan game ini ya teman-teman Oke Semoga video ini Bermanfaat Jika ada yang kurang jelas Silahkan teman-teman Comment di bawah Jangan lupa like, subscribe Dan share video ini Jangan lupa like, subscribe Jangan lupa like, subscribe